Halo selamat sore Selamat sore Saya memvideo Dari dapur Menuju Ke hutan hijau-hijau Di belakang Ini rata-rata Anggerik saya ini menghadap Membelakangi Karena Rata-rata mereka ini menghadap Matahari Dan ini menghadap ke tembok Baik Pada sore hari ini Saya ingin Memvideo karena kebetulan Ini sedang berbunga Nah Ini bunganya Oh iya hari ini tanggal 16 Februari 2020 Ini ada koleksi saya Namanya Pomato Kalpa Sepikata Pomato Kalpa Sepikata Pomato Kalpa Sepikata Ini anggrek Ini anggrek hutan Bersyukur Bisa memelihara Anggrek hutan Dan kita harus bangga Bisa Memindahkan Tanaman-tanaman yang di hutan Dan bisa hidup Di Kebun kita Ya Dan ini memang Sangat keren Sangat cantik Begitu Ini kalau kita perhatikan Bunganya ini Utuk Ini Dalam satu tangkai Lebih dari 40 Dan Ini Mekar ada Tiga Ada tiga tangkai Ini memang Anggrek mini ya Tipe anggrek mini Dan kita gak usah Kecil hati Karena memang Tanaman-tanaman spesies ini Pasti dari hutan ya Nah Ini Ini saya Tanam di Pot Tanah Saya gantung Menggunakan tali senar Seperti biasa Ya Ini sudah Cukup lama ini Ini sebenarnya Tanaman ini adalah Tanaman bonus Ya Tidak sengaja membeli Begitu Kalau tidak salah Ini dari Kalimantan Timur Ya Kalau tidak salah Gitu ya Ini Dulu diberi Dari Mas Saiful Orsid Lama Ini saya pelihara Ya Sampai berbunga Seperti ini Ini baru berbunga Pertama kali Di tempat saya Lama sekali Ini sudah sampai Potnya berlumut Kemudian akarnya Sudah sampai naik Sudah sangat Adaptasi Sekali disini Ya Akarnya udah Ini bukan Waktu yang singkat Bukan satu tahun Ini bisa lebih Dua tahun Begitu ya Nah itu Nah Ini berbunga Bunganya sangat harun Kemudian saya Sebenarnya juga punya Ini yang agak rumpun Ya Tetapi Kondisi Plainnya ini Tidak sebagus Tidak sesegar Yang Yang tunggal ini Ya Ini tunggal ini Ini satu Aja ini Ya Satu Satu Tapi beranak tiga Kalau ini Isinya Satu Dua Tiga Sekitar lima Ini Ini isinya sekitar lima Menempel jadi satu Sudah hidup Sudah hidup Bersama Lumut-lumut Akapnya sudah Berkumpul Begitu ya Nah ini sudah Bahkan dia sudah Ada Apa Ada Bijinya Begitu ya Karena Dan ini memang sering sekali Berbunga Ketika berbunga Dia sangat harum Ya Saya belum pernah Memecahkan biji ini Sehingga bisa tumbuh Saya yakin dia bisa tumbuh Cuma ya memang Harus sabar Begitu Nah Ini Ini Sore hari ini Saya khususkan Untuk memvideo ini Ya Nah Ini sangat keren Ini juga Nah Jadi saya itu Sebenarnya suka Yang rumpun-rumpun Seperti ini Ya Suka rumpun Ini juga Kalau kita perhatikan Tapi ini beda jenis ya Ini yang rumpun ini Ada Satu Dua Tiga Empat Kalau tidak salah Lima Ini Saya jadikan satu Saya tempel di kayu Nah Kalau di belakangnya Ini ya Tiba-tiba Belina Tiba-tiba Belina Betul Itu Yang bisa saya sampaikan Cukup cantik Keren Ini bunganya Bunganya ini harum Kecil-kecil Kalau dikatakan ini adalah Gigantea mini Itu sangat Sangat Tidak 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 salah ya Karena memang bunganya mirip Dengan gigantea Cuma Ini tipenya kecil Dalam satu Dalam satu Apa Satu tangke Ini lebih dari Empat puluh Kelopaknya Tapi memang Mungil sekali Ya Mungil sekali Itu Teman-teman Hidup di bawah Paranet Ya Bersama teman-teman Yang lain Di bawahnya adalah Papanulin Menggantung Jadi ini kalau hujan Ya full Kena hujan Kalau hujan Full Kena hujan Kalau panas Dia Tidak kena panas Secara maksimal Itu yang bisa Saya sampaikan Teman-teman Pada saat ini Saya tidak tahu Ini Apakah juga Tipe Seperti itu Ini Ya Keliatannya Iya Cuma ini Kemarin Ini bonus Dari Lampung Ini bonus Dari Lampung Atau kiriman Dari Lampung Itu Yang bisa Saya sampaikan Terima kasih Salam sehat Selalu Buat kita semua Semoga kita Semuanya dalam Keadaan Sehat Salam dari Pondok Anggrek Perisah Pak Jibrianto Tahita di Kuala Kapuas